Pinti Rompas masih menemani Anda di Kompas Malam. Saudara, sebuah kapal feri di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terbalik saat akan melakukan bongkar muatan. Terbaliknya, feri ini viral di media sosial. Posisi kapal secara perlahan miring sesaat sebelum menurunkan ramp door. Penumpang belum turun saat kapal mulai miring. Seluruh badan kapal dengan cepat miring dan membuat panik penumpang maupun orang yang berada di sekitar dermaga. KMP Bili mengangkut sekitar 100 penumpang dengan 15 ABK serta 11 buah kendaraan roda 6, 2 roda 4, dan 40 unit sepeda motor. Warga yang berada di dermaga langsung berlarian menuju kapal untuk membantu evakuasi penumpang. Warga membantu satu persatu penumpang turun meninggalkan kapal yang tengah dalam posisi miring. Kapal feri ini melayani penyeberangan rute Kuala Kecamatan Tebas dan perigi pihak Kecamatan Tekarang di Kabupaten Sambas. Selain dengan cara manual, proses evakuasi penumpang juga menggunakan perahu nelayan yang berada di sekitar dermaga. Perahu lalu lalang untuk mengangkut penumpang yang membutuhkan bantuan. Sebelum kapal miring, dari visual yang beredar air mulai memasuki badan feri selama dalam proses penyeberangan antara kedua dermaga Kuala Kecamatan Tebas dan perigi pihak Kecamatan Tekarang. Kapal perlahan miring ketika akan merapat ke dermaga. Kapal resambas menyebut, saat takkan sandar, posisi kapal yang miring kemudian mengalami tali ikatan putus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Masih kita klarifikasi kepada pihak nakoda, tapi berdasarkan saksi-saksi bahwa kapal ini sempat nyadar, sempat turunan udor, dan ada air yang masuk, sehingga mengalami kemiringan. Untuk korban jiwa sendiri, kami pastikan, tadi dari keterangan saksi dan keterangan dari ABK, bahwa masih ada waktu sekitar 30 menit, penumpang masih sempat keluar. Jadi tidak ada korban jiwa. Kesorotan lain saudara puluhan warga Lansia hari ini menjalani...